Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube Dapur Gembiel bersama saya Bangun Gembiel menyambut bulan Ramadan yang pasti bibu di rumah akan gak cuma ibu ibu nih biasanya kita menyiapkan hantaran yaitu adalah kue kering dan paling sering lain tidak bukan yaitu adalah nastar mungkin di sebelumnya saya sudah membuat beberapa video terkait pembuatan olahan nastar nah disini saya akan membuat lagi nastar berbeda dengan yang sebelumnya tapi sebelum kita lanjut ke nastarnya kita buat dulu isiannya dimana saya menggunakan 3 butir nanas disini seperti apa cara membuatnya lanjut aja yuk ke proses pembuatannya bahan-bahannya cukup simpel sekali disini saya menggunakan 3 buah nanas dibuang kulitnya tapi kayak misalnya gini nih biji dan beberapa yang gak saya sampai haluskan sekali kalau temen-temen takut gatel nanti saya jelasin nih ada beberapa penelitian terkait dengan biji ataupun beberapa bagian nanas yang biasa dibuang nanas tersebut beratnya sekitar 1700 jadi kita ambil nanas lokal yang agak besar lanjut ini ada gula pasir garam kayu manis dan juga cengkeh nah kali ini kita tidak diparut nanasnya karena kebetulan parutannya kita gak ada jadi kita menggunakan food processor tapi saya sarankan untuk temen-temen semua untuk membuat nanas yang berserat bagus kalau bisa sih menggunakan parutan jadi hasilnya seragam dan juga bagus kalau ini biasanya lebih ke putus-putus tapi masih aman bonggol nanasnya pun tetap saya gunakan ya untuk menambah jumlah volume yang kita butuhkan ini kita masukkan dulu ya ini kita bagi dua ya gak muat ternyata oke ini kita lanjutkan dan habiskan semua nanas yang tersisa nah setelah semua nanasnya kita chopper jadi teksturnya itu seperti ini aja temen-temen di oli chopper itu kan beda sama di blender ya jadi gak sehalus kayak kita blender masih ada tekstur ya mudah-mudahan sih lebih baik kalau di blender itu lebih halus ya aku nyalakan dulu kompornya api sedang saja agak besar karena masih cairannya itu masih banyak banget ya jadi ini kita masak dulu kita kurangi jumlah airnya dahulu ya nanti kalau airnya sudah berkurang baru aku masukkan garam dan juga kayu manis serta cengkeh kayu manis dan cengkeh teman-teman bisa sesuaikan aja dengan selera ya habis itu setelah sudah agak apa ya airnya berkurang cukup signifikan baru kita masukkan gulanya kenapa? agar warna dari selai nanas yang kita buat tidak terlalu gelap oke karena proses karamelisasi jelas pastinya tadi kan saya membahas tentang biji dari nanas tersebut yang biasanya itu cenderung memicu rasa gatal pada saat kita mengkonsumsi buah nanas jadi di dalam biji nanas atau di sekitar biji nanas daerah yang ada biji nanasnya itu biasanya ada hitam-hitam di bagian nanas itu ada gini-gini nah itu mengandung enzim bromelain atau yang menyebabkan reaksi gatal pada saat kita konsumsi nah yang berkonsentrasi paling banyak di area biji dan juga kulit luarnya tapi kan kita juga gak mungkin pakai kulit nanasnya ya kan nah di sekitar daging nanas berarti ada ini bagian kepungan itu nah ketika dimasak dan kena panas cukup lama maka dapat menurunkan kadar enzim tersebut sehingga pada saat kita makan itu sudah tidak lagi ada rasa gatal padahal di biji nanas tersebut sebenarnya ada efek lainnya ketika biji diikutkan dalam proses masak air nanas lebih cepat surut atau susut dan katanya nih ya lebih harum juga hasil dari selai nanas yang kita buat percaya atau tidak ya kita coba hari ini aku tidak buang tapi aku cuma membuang sedikit aja di bagian terluarnya tapi bijinya masih beberapa ada yang kita masukkan kita coba aja ya namanya juga belajar ya kan ini kita masak apakah benar-benar dia cepat surut kalau logikanya untuk mempercepat proses surut ya apinya gedein aja masaknya jadi lebih cepat ya kita tunggu sebentar lagi ini sudah mulai menurun airnya warnanya juga sudah berubah menjadi lebih cantik oke ini mulai surut tipis-tipis ya nah teman-teman bisa lihat sini airnya sudah mulai cukup banyak berkurang dan memang aku bilang sih bisa jadi ya dengan adanya beberapa bagian yang ada di bijinya itu benar-benar kayak menyerap air lebih cepat tapi ini sugestiku karena aku bisa baca literasinya atau bukan tapi nyatanya seperti ini ini belum ada 30 menit tapi sudah susut banget tuh 10 menit 15 menit sudah susut dengan takaran di 1700 apinya aku pakai api sedang nih belum sampai tengah belum apa belum yang besar loh tuh aku masukin dulu sengkeh sama kayu manis aku pakai sedikit gak terlalu banyak menurut aku sudah cukup banget sih untuk memberikan aroma klasiknya nastar dan harumnya dan memang benar juga aroma nanasnya lebih harum atau mungkin karena saya dapatnya nanasnya memang sudah matang sekali jadinya harum ya ini nanas lokal bukan nanas madu ya nanas biasa yang seger biasanya sama tukang rujak tuh dipakai terus ini aku tambahin garamnya dan juga gula aku menggunakan sekitar 250 gram gula karena nanasnya tadi aku rasa cukup manis kalau teman-teman suka lebih manis lagi bisa pakai 300 gram sampai 350 gram tergantung selera aja ada juga yang pakainya sampai 500 gram jadi boleh lah cuma aku gak suka terlalu manis aku lebih suka yang ada rasa nanas seger-seger nanas itu masih terasa tapi kembali kepada selera gula garam dan kayu manis serta cengkeh itu adalah selera dari teman-teman semua tapi kalau saya memang lebih suka yang ada nanas asam segernya masih ada tapi gak asam banget ya asam segernya masih ada gitu saya masak sampai karamelisasi gulanya tadi setelah gula masuk dan cair banget kan gulanya baru meleleh lihat ya cepat banget susutnya tuh ini baru ngaduk belum ada 1 menit setengah aja gak ada kok cepat menarikannya gitu ikatannya bagus nih rasanya pas tadi aku sudah cobain tidak terlalu manis yang banget-banget ada segera nanas masih ada aroma nanasnya baik ditambah lagi dengan aroma kayu manis dan juga cengkeh yang bikin aroma klasik nastar itu lebih terasa harum banget berarti ini gak nyampe 1 jamnya bikin ya cepat banget ya nah nih dari 1700 hasilnya seperti ini namanya tidak terlalu coklat cantik seratnya masih ada tapi memang tidak sebanyak kalau kita parut nanasnya ya kalau sudah seperti ini kita tinggal dinginkan dan saja nantinya dia akan lebih nge-set lagi dan lebih keras lagi karena gulanya ini sudah mulai terikat kalau teman-teman suka yang sampai kering banget biasanya dong lebih keras kalau saya senangnya udah seperti ini aja gitu ya ini aku matiin kompornya jadi kita stabil di api sedang sampai selesai jadi kita tadi cenderung di api sedang sampai selesai jadi kita sedang menuju besar tuh sampai selesai sampai jadi seperti ini ini kita istirahatkan aja relax adonannya ko adonannya relax feelingnya nantinya setelah dingin dia akan mulai set dan baru kita bisa pulung-pulung oke teman-teman dari 1700 gram nanas atau 3 buah nanas dimasak ya sampai tadi mengental seperti itu terus kita istirahatin dulu kalau masih panas juga kan dia akan lembek nah ketika disirahatin sudah set itu dia akan enak banget buat di pulung-pulungnya tuh kurang lebih sekitar 3 gram beratnya dan total hasil akhirnya itu tadi ada di angka hampir 700 gram dan jadinya sekitar 230an ya 230 lah kurang lebih seperti itu dengan ukuran 3 gram nah kalau misalnya saat membuat tangan kita tuh takut lengket bisa dilembabkan sedikit tangannya agak dibasahkan sedikit pakai air yang matang terus cuci tangan sampai bersih kalau misalnya dikhawatirkan umur simpannya agak pendek nah tapi kalau misalnya masih ragu-ragu juga dengan tangannya karena saya kan juga gak boleh nyara kuku ya jadi bisa menggunakan sarung tangan gitu oke selamat mencoba resepnya di rumah dan ini bisa tahan sampai 1 tahun dalam ciler atau lebih selama kemasannya tertutup kalau misalnya teman-teman pengen gak masuk ke dalam ciler masih bisa beberapa bulan dan di kemas yang rapih jangan kemasukan angin dan lain-lain karena itu akan mudah menumbuhkan apa ya jamur ataupun bakteri di situ selamat mencoba di rumah selamat berbisnis karena nastar ini gak akan pernah mati jadi 3 bulan ke depan teman-teman harus siap stok nastarnya laris-laris usahanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye